Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Koten kali ini kita akan bercerita tentang Teluk Abang Teluk Abang sudah jadi tradisi di Pelembang Setiap masuk bulan Agustus mulai rami uang jualan Yang disebut Teluk Abang sebenarnya Teluk Abang Nyobae Tapi kalau pas kenceran Teluk Abang ini identik dengan kapal Teluk Abang Teluk Abang dan kapal Teluk Abang sebenarnya punya cerita yang berbeda Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Iklan sponsor dulu yeh Untuk yang belum mendukung channel Mang Dayat Jaturi Tolong di subscribe dan klik tanda loncengnya Mang Dayat doa ke Semoga seluruh penonton Mang Dayat mendapatkan riski halal yang berlimpah Dan selalu dalam rahmat Allah SWT Wung Palembang ada di pangku secara dijunjung Cindo krotanya Cindo gadisnya KP duonya Beseweb songket Begelung malang Ngawek hati jadi terkenang-kenang Ya itu tentang Teluk Abang dan kapal Teluk Abang Kita mulai dari Teluk Abangnya dulu Apa sih sebenarnya Teluk Abang ini? Warnai warna merah Atau dikelih Kelih Abang Kelih Abang Nah itu jadinya Teluk Abang Nah Teluk Abang dalam kegiatan kita Kegiatan tradisi kita Ada di acara AKK kadang-kadang Oh bukan hanya Adi Bukan Ada di acara Hitanan Tapi itu kan dimasuk ke juru cangkang ya Ya Teluk Abang ada cangkangnya ya Kadang itu kannya berdeha ya Ya umumnya Teluk Abang juga nyebutnya kan Nah kemudian Dikito di Khusus peringatan 17 Agustus Teluk Abang itu dipaduki dengan kapal Ya Nah dalam konteks itu Khusus souvenir Sebenarnya kita bisa sebut dengan kapal Teluk Abang Itu jadi souvenir dia kan Jadi oleh-oleh di 17-an Ya Nah itulah Teluk Abang Dan Teluk Abang itu bukan punya kitabaya Misalnya di Maulib Nabi di Jogja Adalah Di Sekatenan Punca itu Tapi Teluk Abang Dicucuk dengan Lidi Lalu dibuat sih dengan kebangkartas Itu di luar di Maulib Nabi Sekatenan Malam Ngawek hati Jadi terkenang Kenang Melembang Cino Kitalah Nian Belakang Ujangnya Asal bulu itu Dari tradisi Cino Dongha Manyu Nah Manyu itu adalah Satu tahun pertama Untuk ulang tahun Bayi Cino Jadi satu tahun pertama Mereka Buat Teluk Abang Jadi dulu itu Uang-Ung Cino itu seringkali mati bayi Gitu ya Jadi dibuatlah ritual Teluk Abang itu Kalau Lanang dibuat ganjil Kalau Betino dibuat genap Uang datang Dini uang Teluk Abang siko-siko Dengan harapan Anak itu umur panjang Kenapa umur panjang? Karena Teluk adalah simbol dari Kesuburan Kehidupan juga Awal muasal dari Teluk Abang ini Berasal dari tradisi Cino Tapi walaupun ini awalnya Adalah tradisi Cino Tapi Alkulturasi yang dibawa ke Pelembang ini Kemudian diambek Tidak mentah-mentah Namun Dengan kreativitas Yang dimunculkan dengan modifikasi Dalam penyajian Teluk Abang ini Yaitu Kapal Teluk Abang Yang gak katik di tempat lain Cemenado di Pelembang ini lah Macam itu Nah itulah Teluk Abang Yang kita Adopsi dalam Apa namanya Tradisi kita Tradisi kita Nah tetapi Hebatnya Kita tidak cuma Ngambil mentah-mentah Teluk Abang itu Tapi kita Ada kreativitas lain Adalah Kapal Teluk Abang Jadi memang ini hasil Akulturasi Tapi dimodifikasi Dimodifikasi Dan menjadi Oleh-oleh Di hari Kemerdakan Dan gak katik Di tempat lain Selain di Kota Pelembang Di sumber lain Ini cuma ada Kota Pelembang Apalagi di Indonesia Mungkin Sedunia ini Cuma ada Di Pelembang Jadi yang Kapsalnya itu Itu sebenarnya Artinya baru Sekarang-sekarangnya Dari dulu juga Nah Ada narasumber kita Dari sekarang Itu namanya Manggo Parwong Sultanan Juga ya Dia ngomong Tahun 50-an itu Belum kapal Belum Tapi Ada Kan bahannya Gabus tuh Gabus itu Tumbuhan endemik kita Yang tumbuh Di rawa-rawa Dulu di Jakabaring Banyak Nama ini Dekatik lagi Banyak Diambek dari Organilir Nah Itu dibuat Kota Pecak kotak Bentuknya Lalu Dicucukkan Teluk Abang Yang sudah Diayasi Dengan Kemang-kemang Kartas Dulu macam itu Tahun 50-an Kemudian Berkembang 60-an Baru ada Kapal Jadi ada Kapal terbang Ada kapal laut Jadi awalnya Cuman untuk Nyucuk kebaik Dulu Artinya kan Itu perkembangan Awal Nah kita Perkembang Lebih jauh Jadi Ini ada kapal Di tengah-tengahnya Ada Teluk Abang Jadi menjadi Simbol Simbol Pada hari kemerdekaan Simbol Merah Dan kan Dominan merah Ada merah putih Ada merah putih Teluk itu Sebenarnya merah putih juga Di bawahnya Di dalamnya putih Merah Jadi berani Kena suci Itu karena Diteluk itu Filosofinya dewek Ada tak Kalau abang Cicak mana Ya Jadi Itu tadi Filosofinya Kalau Dingung dari Mereka Buat Kenapa mereka Buat kapal terbang Misalnya Atau pesawat Terutama pesawat tempur Dan pada hari Kemerdekaan itu Itu Dak lepas dari Dulu itu Kalau kita perang Apalagi agresi itu Di pucuk Pelembang ini Kita dibom oleh Kapal-kapal itu Arti itu kan Mengingatkan Perjuangan Juga kapal laut Sejak Masa Sri Jaya Masa kesultanan Kapal laut Menjadi alat Tenang transportasi Dan menjadi alat perah Juga Kita bertempur itu Kalau Jangan kesultanan Juga bertempur Di sungai Di kapal juga Dari 1659 Sudah ada kapal Belando yang dibakar Oleh Raja Pelembang Artinya itu Simbol dari Maritim Kapal itu Secara filosofi Jadi Nah Kreativitas kita Itu muncul Di situ Di kapalnya itu Kalau di teloknya Kita mengadopsi Nah di kapal itu Pertanyaannya Hebat Ong Pelembang Itu kok muncul ide Seperti itu Selain ide Juga kreatif Nah Kreativitas muncul Seperti itu Itu pasti ada Semacam kebiasaan Mengelola Sesuatu Benar Benar Dan itu ternyata Atau Pansepan Hoppen Misalnya Di zaman Belando itu Ong Pelembang itu Cerdas-cerdas Lebih cerdas Di Ong Seberang Katanya Atau Seberang yang mana Tapi lebih Mungkin baik Pertama dari segi gizi Makanan kita Kan ikan terus Jadi banyak omega Yang Adu gizi Untuk Menjadi Cerdas Makan juga Mele-mele Dulu Tidak Gali-gali Wak Dimakan Katapan Saya penuh Dalam Kitab Lukisan Tentang Ibu Kota Plembang Apapun Barang Amerika Masuk Ke Plembang Itu Menjadi Ditiru Dan lebih Bagus Jadi Kalau Buat Pestol Pestolnya Lebih Lebih Pakem Jadi Lebih kuat Gitu 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 Biar Dibawa Dari Belado Kesini Bisa Menjadi Barang seni Yang Menarik Gak 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 Gajah Juga Macam Itu Jadi Dia Mengakui Kehebatan Atau Kepinteran Dalam Satu Itu Bang Plembang Jagonya Jadi Gak Ngukir Jago Apalagi Sekedar Membuat Kapal Teluk Abang Yang Bahannya Dari Lembut Lembut Nah Bahan Ini Memang Tumbuhan Endemik Kita Dari Rawah Di Palembang Sayangnya Rawah Banyak Ditimbul Belajar Jadi Sekarang Ini Para Perajin Itu Cuma Sekitar Lima Mengerajin Sekitar Talang Banten Itu Ada Lima Keluarga Lima Keluarga Inilah Yang Masih Menjual Teluk Abang Yang Tergabus Nah Lainnya Sudah Dari Kardus Dari Stereo Pong Ada Bekembang Lagi Muat Beca Ada Lagi Yang Sudah Dibentuk Oleh Pabrik Atau Dari Sano Sudah Puzzle Puzzle Tinggal Merdeka Itu Ya Wong Sano Pengrajin Sekitar Merdeka Di Samping Bapada Itu Bapada Itu Banyak Yang Yang Sudah Bukan Teluk Abang Cuma Kapal Biasa Tapi Dijual Juga Dari Tujuh Belasan Ini Nah Yang Gabus Tadi Pengrajin Disitu Masih Bertahan Karena Hidupnya Dari Gabus Itu Jadi Kalau Widak Do Hari Kemerdekaan Ini Tujuh Belasan Mereka Jual Tutup Botol Dari Gabus Bibi Jamu Kalau Kita Pasar 16 Lurung Basah Masih Ada Jual Botol Ini Dari Sana Memang Aslinya Pengrajin Itu Dari Talang Banten Ujung Pak Ahmad Kalau Tidak Salah Namanya Itu Perlembang Cindo Cindo Kotanya Cindo Gadisnya KT Duonya Beseweb Songket Begelung Malang Ngawek Hati Jadi Terkenang Kenang Perlembang Cindo Cindo Lahmian Belaga Nah Telah Abang Ini Kan Sudah Menjadi Warisan Budaya Tak Benda Dari Tahun Kemarin Jadi Mudah Mudahan Kita Doakan Tahun Ini Bisa Diakui Oleh Big Bud Agar Menjadi Warisan Budaya Tak Benda Tadi Tadi Kebetulan Aku Mengkaji Itu Kajian Kajian Tadi Tidak Jelas Dan Itu Jelas Jadi Kalau Hitung Dari Tahun 50-an Masih Gabus Kemudian Katakanlah Tahun 60-an 50 tahun Lebih Usian Dan Kemudian Bagi Masyarakat Pelembang Itu Satu Kebanggaan Kalau Datang Keluar Dari Meli Oleh Buat Anak Pesannya Bagi Anak Nasionalisme Bawa Ke Jakarta Misalnya Roka Jum Pelembang Jago Jago Nah Kak Itu Kan Bisa Dikatakan Warisan Budaya Dan Profesif Yang Membuat Itu Terancam Seandainya Pandangan Kakak Untuk Mengembangkan Ini Kalau Misalnya Diubah Tidak Hanya Untuk Perayaan Hari Kemerdekaan Atau Penggidang Bisa Kita Pakai Ini Untuk Acara Lain Atau Sedala Macem Atau Untuk Ngidup Lagi Biar Bisa Berkembang Pertama Aku Pengen Ini Kalau Kalau Kita Melestarikan Kapal Kalau Abang Dari Jabus Berarti Kita Memikirkan Juga Lingkungan Jangan Rahwa Itu Di Timun Kalau Aduh Tata Kelola Untuk Endemik Itu Menjadi Punah Juga Tumbuhan Jabus Itu Menjadi Punah Kalau Habis Kan Kati Bahannya Jadi Ini Artinya Mengingatkan Kita Pada Ekologi Terutama Tumbuhan Tumbuhan Yang Gabus Itu Yang Kedua Tentu Dia Harus Berkembang Jadi Kalau Itu 50 tahun Sudah Menjadi Identitas Kita Jadi Wajib Bagi Kita Terutama Pemerintah Kota Pelembang Untuk Menestarikan Oleh Oleh Yang Sudah Dibuat Oleh Pelembang Ini Oleh Sepenir Kapal Telabang Itu Jadi Apapun Harus Didokumentasikan Dan Diedukasi Masyarakat Sehingga Masyarakat Pun Ikut Juga Menjago Lingkungan Jadi Bagus Ini Apa Namanya Efek Jadi Kalau Kita Mempertahankan Telabang Berarti Mempertahankan Rawah-rawah Jangan Ditimun Alam Juga Kemudian Ada Ditumbuhkan Lagi Atau Ditanam Lagi Maksudnya Nah Kira-kira Itu Jadi Inilah Pentingnya Warisan Budaya Tak Benda Artinya Bukan Melulu Pada Semudayaan Tapi Juga Berefek Pada Lain Juga Termasuk Pengrajin Tadi Jadi Pengrajin Dibuatkan Masukkan Mereka Kalau 17-an Itu Dianggap Panen Nonton Bidah Tulah Memang Dari Dulu Ya Karena Budak Kecil Kalau Tidak Ngawak Itu Minder Ada Yang Kurang Ngung Setelah Dan Itu Sangat Bagus Untuk Menanamkan Rasional 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 Jadi Memang Rasional 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 Dari Mengenal Sejarah Kalau Kita Tidak Mengenal Sejarah Tidak Mungkin Itu Merasa Nasional Itu Jadi Itulah Penting Kita Belajar Sejarah Dan Tahu Sejarah Bener Ya Nah Mereka Itulah Obrolan Kami Mengenai Segelumi Tentang Cerita Teluk Abang Jadi Memang Itu Salah Satu Tradisi Di Palembang Yang Harus Kita Lestari Ke Bahannya Sudah Mulai Susah Apalagi Pengrajin Nah Karena Itu Ini Butuh Perhatian Khususus Jangan Sampai Hilang Ditelan Zaman Mungkin Itulah Obrolan Kami Tentang Teluk Abang Ini Mudah Mudahan Bisa Menambah Kesanah Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Apun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bahni Yang Belakang Hujannya Katek Duanya Rumpa Dan Tanjak Besulam Emas Hati Senang Jadi Terkenang Kenang Perlembang Cinta Cinta Kotanya Cinta Garisnya Katek Duanya Sewet Songket Begelung Malang Ewek Hati Jadi Terkenang Kenang Melembang Cinta Cinta Laktian Lagap Bujang Katek Duanya Lupa Dan Tanjak Besulam Emas Hati Senang Jadi Terkenang Kenang Sellers O GanIn Nes Kanan